Shhh, share, story Hai semuanya, ketemu lagi di channel Asai Teh Yung Gimana nih kabar kalian semuanya, tetap semangat ya Oh ya, kali ini Teteh akan bagikan resep hidangan khas keluarga Untuk berbuka puasa yang spesial yang terbuat dari kepala dan kulit udang Wah penasaran kan, langsung aja yuk kita simak tutorialnya Siapkan udang yang akan dimasak, kemudian kita bersihkan dulu Kita sisihkan kepala dan kulitnya Biar gampang kita bisa gunakan garpu dan cara bersihnya kayak gini Ini kita bisa ambil kulitnya dan juga kepalanya Terus kotoran yang ada di punggungnya kita nggak pakai ya, kita buang aja Nih kalian lihat sendiri, di bagian punggungnya ini ada kotorannya Ini kita buang aja Tuh panjang ya Selanjutnya, sekarang kita cuci bersih kepala dan kulit udangnya Bersihkan Biar gampang kita bersihkan di air mengalir seperti ini Selanjutnya, sangrai kepala dan kulit udang bersama bawang putih Ini kita sangrai dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai benar-benar kering Jadi ini kita terus aduk-aduk sampai mengering Dan ketika kita sangrai kulitnya dan kepalanya akan berubah warna menjadi kemerahan seperti ini ya Ini belum cukup, pokoknya sampai benar-benar kering baru kalian matikan apinya Setelah itu, kita tunggu dingin Nah ini nih, kayak gini Benar-benar kering baru bisa kalian matikan apinya Dan setelah agak dingin baru masukkan ke dalam chopper Masukkan kulit dan kepala udang yang sudah disangrai sampai benar-benar kering Ini ada bawang putihnya juga Tambahkan garam Kemudian ini kita haluskan sampai menjadi kaldu bumbu Langsung aja, sekarang kita haluskan Sampai seperti ini ya teman-teman Sampai menjadi bubuk Ini bisa kita simpan Buat stok Dan hasilnya yaitu sekitar 50 gram Untuk kaldu bubuk udang homemade Kaldu bubuk udang ini sudah siap digunakan Oke teman-teman, selanjutnya Sekarang kita panaskan 1 sendok makan mentega Setelah itu, kita masukkan irisan bawang bombay Kemudian kita aduk-aduk Kita tumis sampai bawang bombaynya layu Setelah layu, masukkan bawang putih yang sudah dicincang Kemudian ada irisan cabai rawit Dan cabai keriting Ini kita tumis sampai setengah layu Setelah setengah layu Langsung aja masukkan udang Nah ini udangnya sudah dicuci bersih ya Ini kita masak dengan api besar Sampai warna udangnya menjadi merah Nah kalau udang sudah berubah warna Sampai berwarna kemerahan Kita masukkan kecap manis bango Ini nih kunci enaknya masakanku dan keluarga dari dulu Kita selalu pakai kecap bango yang terbuat dari Kedalai hitam malika berkualitas Gunakan Kita lima sendok makan kecap bango Tambahkan saus tiram Kemudian minyak wijen Dan ini kaldu bubuk udang yang sudah kita buat tadi Aduk rata Tumis sebentar aja ya teman-teman Supaya udangnya tidak over cook Tambahkan daun bawang Aduk rata Matikan api Kemudian angkat Dan siap disajikan Kita sajikan di piring Masakan kita sudah jadi Dan siap dihidangkan Sangat mudah kan Disini aku mau makan bareng dengan adikku tercinta Wah sangat menggoda selera ya dek Iya warna masakannya jadi hitam meresap Iya dong karena teteh pakai kecap bango ini Yuk langsung kita coba Yuk Kita makan bareng ya Oke Makan yang banyak Oke semuanya selamat mencoba Teteh mau lanjut lagi Sampai lagi makan bareng sama adik tercinta ini Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.